14 juta rupiah tapi ini super super ya superan ini joro super oke non kolesterol hehehe iya bersih banget ya pak ya klinis banget ya pak ya itu sip sip oke terus yang mana lagi pak sunat ini mas kecil kecil nih oh pejantan-pejantan 5 oh oke 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 selamat menikmati oke oke temen-temen jangan lupa subscribe channel ini ya oke abismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua tum swastastu namo buddhaya salam kebajikan temen-temen ini ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV ya ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV temen-temen channel seputar ternak sapi ya ini seperti biasa kita di Pasar Iwan Lawan Serakin temen-temen di Pasar Iwan Lawan Serakin di hari Selasa ya Selasa Pahing tanggal 6 April 2021 temen-temen di cencangannya Pak Sunarto ya Pak Sunarto ya ini oke nanti ini kulaan ya kulaan mau dibawa ke Klaten nanti oke ini kita lihat dulu aja ini yang lagi nurunin ada yang baru naikin juga ada temen-temen di bawah Pekalongan yang ini ya oke oke kita nanti tanya-tanya ya untuk sapinya Pak Sunarto ini dapet harga berapa ini biasanya potongan ini buat dipotong temen-temen tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen dan subscribe pokoknya yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu kalaupun ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke ini ketemu sama Pak Sun ini rombongan dari Katen juga ya iya rombongan dari pernah tak review juga dulu bapaknya ini ketemu Pak Sunarto dapetnya yang mana Pak Sunarto ini yang merah ini oh yang merah dapet harga berapa ini Pak Sunarto ini harga 2500 2500 ANCV pejantan ya pejantan onggol PO pejantan PO oke 20 setengah temen-temen umurnya berapa kayak gini Pak Sunarto umurnya setengah 4 tahun mas 4 tahunan iya 4 tahunnya oke, udah siap potong ya Pak ya siap potong siap potong untuk surak lebaran haji lebaran Idul Fitri oh nanti buat lebaran Idul Fitri iya hmm gitu ini Pak Sunarto ya ya ini ya sudah cukup tua sekali temen-temen oke kita lihat yang sebelahnya Pak Sunarto oke yang merah limousin oke yang limousin berapa ini Pak Sunarto bukan itu oh bukan oh ya ini aja oh betina ya Pak ya betina doro atau itu doro itu doro ya udah gemuk banget ini dapet harga berapa Pak Sunarto 14 juta 14 juta rupiah ini super 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 iya superan ini doro super oke pulon kolesterol hehehe iya bersih banget ya Pak ya klimis banget ya Pak ya klimis tuh klimis tuh klimis tuh klimis tuh terus yang mana lagi Pak Sunarto ini mas kecil kecil sih oh pejantan-pejantan lima oh oke oke yang kecil-kecil lima ya temen-temen ya kalau yang ini Pak berapa ini Pak yang ini tadi 14 mas 14 oke 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 pejantan ya pejantan temen-temen iya pejantan sama petina oh yang murah iya iya betul pastinya Pak iya oke kalau yang ini Pak berangun sini Pak ini ini 11,5 ya 11,5 ya 11,5 oke Pak Sunarto terus yang putih Pak ini 10 10 juta terus yang hitam lagi ini 12,5 12,5 yang ini 14 14 oke oke Pak Sunarto dari Keladen Jatinom ya Pak ya Jatinom Jatinom Keladen temen-temen sama Pak Jokot juga tadi iya Pak Jokot itu di keliling mas oh keliling masih cari lagi nih Pak gimana masih cari lagi masih cari oh gitu Pak Jokot dapat 3 tanya tadi 3 ini kalau sekarang harganya gimana ini Pak Sunarto sebarang iya lumayan nih Mas mulai ada kenaikan kalau untuk sampai gemuk ada kenaikan iya hmm tapi tanah-tanah masih biasa masih standar ya Pak ya oke jadi kalau untuk korbanan nanti habis lebaran Idul Fitri oh gitu mulai naik mulai naik lagi gitu iya idul Fitri sama barang habis Idul Fitri itu tinggi nanti habis Idul Fitri ya intinya idul Fitri sampai lebaran lagi itu tinggi oke sekarang masih biasa masih biasa oke teman-teman ini jadi untuk lemon ini ada kenaikan gitu ya lemon ada kenaikan tapi kalau untuk tani-tani masih standar jadi naiknya nanti kemungkinan kalau diprediksi Pak Sunarto itu setelah lebaran iya Idul Fitri sampai mau korban iya sampai pejantan pejantan tapi korbanan bagus oke 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 jadi kalau untuk ini buat harian atau gimana Pak? buat harian mas, untuk petani-petani ya ini hmm jen-jen-jen-jen makannya itu oh di tengah iya yang ini potong nanti hmm kalau yang sudah gemuk ini potong kalau yang ini buat petani iya buat jagain petani-petani nanti teman-teman pokoknya teman-teman kalau ada yang berminat nanti bisa hubungin Pak Sunarto iya iya nomor teleponnya Pak Sunarto 081 081 3299 3299 317 317 55 55 iya oke Pak Sunarto tepatnya mana itu dulu Pak? lupa saja Pak Lampungnya Tinggen, Keluran, Manjungan Tinggen, Mandungan, Jatinom Kecamatan Ngawen oh Ngawen Tinggen, Mandungan, Ngawen, Katen Mandungan Manjung Manjungan Tinggen, Mandungan, Ngawen, Katen oke siap siap Pak terima kasih Pak Sunarto ya sama-sama sukses selalu pokoknya amin sehat selalu buat keluarganya juga amin ya Pak terima kasih terima kasih oke tadi sudah kita review ya ini belanjaannya Pak Sunarto dari Tinggen, Manjungan, Ngawen, Katen tepatnya teman-teman nomor WA nya tadi pokoknya area Katen nanti bisa hubungin sama Pak Sunarto nya oke oke udah mas bentok kapan mas udah mas bentok kapan mas udah mas bentok kapan uh udah gak anu udah gak BAC bencerok sih bro oke ini ya kalau yang dari depan teman-teman ini penampakan dari depan belanjaannya Pak Sunarto tadi oke mulai lima ya jadi mulai dari yang ini lima ya tadi harganya sudah disebutin teman-teman mulai dari ini pegonan teman-teman pegonan pedat-pedat ya ini buat jagan tani pokoknya kalau area Katen nanti bisa hubungin Pak Sunarto terus yang ini berangus ini teman-teman berangus dugul terus yang ini pegon juga terus ada pegon lagi teman-teman dan ini pegot juga teman-teman dan yang ini yang gemuk tadi yang ini sama yang terakhir yang ini ya oke yang ini ya lumayan gemuk sama minyak ini usiannya udah lumayan ya empat tahun gak dikelah bahaya ini kalau gak dikelah ini agresif sekali soalnya ini kayak gini ya hmm ya kayak gini sapi segini besarnya gak dikelah ya atau mungkin patah atau putus tadi keluahnya oh kayaknya putus keluahnya oke sekian video kali ini ya teman-teman ya pokoknya semoga bermanfaat buat teman-teman semua tadi sudah update belanjaannya Pak Sunarto dari Kelaat semoga bermanfaat dan juga menghibur semoga teman-teman yang sudah support channel ini saya doakan sehat selalu ya walaupun ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dari Pasar Hewan, Wang Unseragen Tiffany Smith TV undur diri di hari Selasa Pahing ya tanggal 6 April 2021 jam 9-an teman-teman oke sekian dari saya bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar jadinya bila itofiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh